5.000, besar-besar 5.000 Ini porsi kecil 3.000 Oke, ada sausnya, sambal? Ada, ada sambal ketat Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya akan jalan-jalan guys Lalu sudah sampai jalan besar Selamat pagi, salam sehat selalu Kita selalu tetap mematuhi protokol kesehatan ya guys Selalu memakai masker kalau keluar rumah Dan juga jangan lupa ini saya bawa guys Oke guys, ini kalau ke selatan Ini jalan menuju ke jalur ponorogo Jadi kalau ke selatan terus Ponorogo, Trenggalek Belok kanan, Wonogiri, Bunung Kidul Kalau dari ponorogo terus ke Patitan Oke, ini banyak sekali Sekarang lagi ngetrend sepeda ya guys Kita akan menuju ke Bundaran Inilah suasana pagi Di kota kami Jadi saat ini Masih ada pandemi ya guys Biasanya kalau hari Minggu Ini biasanya Ada senam Di Bundaran Tapi karena ada pandemi ini Sementara Tidak ada ya Dihentikan Tapi untuk penjual-penjualnya Banyak sekali Masih pagi guys Penjualnya juga belum begitu banyak Biasanya ini kalau dulu Kalau dulu rame Nah ini ada Resto Taman Juklu Ini cabang dari Yogyakarta guys Nah inilah suasana pagi hari Di Bundaran guys Minggu pagi hari Di pinggir jalan ini Biasanya Banyak kereta kuda Namun karena ada Covid ini Mungkin belum boleh ya Beroperasi Dan disitu juga ada Sawah-sawah guys Meski di kota Ini masih ada sawah ya Yang ditanami padi Itu adalah Arah jalan ke Bundaran Ya disana itu Biasanya banyak sekali Kegiatan guys Senam Kemudian orang berburu kuliner Dan juga Berwisata Naik kuda Sekarang tapi belum ada guys Banyak sekali Berdagang disini Segala macam Makanan ada disini guys Dulu banyak sekali guys Sebelum ada covid Sekarang Hanya beberapa aja Yang jualan Ikuti terus Keseruannya Saya jalan-jalan pagi hari ini Minggu pagi yang terah ini Di kota kami Terima kasih ya Sudah menonton Dan semoga kalian semua Diberikan kesehatan Dan keselamatan Kebahagiaan tentunya Oke Kita lanjut Perjalanan kuliner Untuk makanan Makanan yang ada di Bundaran Kota Pecel Purabaya Buah pun juga ada guys Disini ada jeruk Ada Pepaya Jambu Dan juga Anggur ya Tinggal pilih aja Ada semangka juga Dan ini Jeruk keproknya ini Enak sekali guys Seger Manis Ini jeruk keprok dari Malang Satu kilo Ini Saya tanya tadi 15 ribu Yang besar Dan yang kecil 14 ribu Nah tinggal pilih aja guys Juga ada Kates Pepaya Itu Katanya tadi Manis sekali Rasanya Sebelum ada Covid Ini Setiap hari Jualan Setiap hari ada guys Selain minggu Tapi yang paling rame Adalah hari minggu Tapi setelah adanya Covid Ini baru jualan Mbaknya ini Tiga minggu yang lalu Berbagai macam Buku cerita Untuk anak sekolah Juga ada Buku bacaan Buku-buku Ilmu pengetahuan Ya guys Kemudian kita Akan menuju Ke Bakul-bakul Yang ada Di sepeda Ya guys Kita akan Lihat ini Telur Kuyuk Kuyuk Masuk Youtube Oke Berapa Satu Satu Porti Ini 5.000 5.000 Sang-sang 5.000 Ini Porsi kecil 3.000 Oke Ada Saosnya Sambal Ada Sambal Masuk Youtube Borong Habis Ini Dibunderan Bundaran Taman Di Bundaran Taman Guys Ini di Kota Purabaya Kota Pecel Kota Perm Oke Kota Pendekar Kota Pendekar Kota Pendekar Sayang Porsi Ketil Aja Ini Jualannya Setiap Hari Minggu Ya Minggu Pagi Minggu Pagi Kalau Hari Hari Biasa Hari Hari Biasa Kalau Ada Sekolah Masuk Masuk Ini Sekolah Libur Stay at Home Ini Ya Agak Susah Sekarang Ya Agak Susah Tapi Disukuri Ya Pak Ya Sudah New Normal Yang Penting Kita Tetap Menjaga Kesehatan Dengan Memadui Protokol Kesehatan Ya Pakai Masker Jangan Lupa Bawa Hand Sanitizer Oke Guys Nah Untuk Jaga Jaga Biar Kita Tidak Trepot Trepot Cari Air Oke Guys Ini Kita Beli Porti Kecil 3000 Rupiah Oh Iya Iya Ini Penjualnya Ini Sadar Sekali Dan Mematuhi Peraturan Kita Sukanya Yang Agak Goseng Dada Yang Pernah Ngevlog Kesini Belum Oke Kita Vlog Telur Puyuh Sehari Habis Berapa Kilo Enggak Mesti Enggak Mesti Kadang 5 Kilo Oh Oke 5 Kilo Mulai Pagi Sampai Malam Oh Ya Enggak Apa Memang Perjuangan Hidup Perjuangan Cari Ruang Harus Karena Perjuangan Untuk Keluarga Namanya Pejuang Pejuang Rupiah Betul Sekali Ya Pedas Saja Pak Kecap Pak Kecap Dikit Saja Oke Sarapan Kita Telur Puyuh Goreng Ini Ya Bentar 3000 Rupiah Oke Kita Akan Makan Telur Puyuh Goreng Ini Ya Perjuangan Pak Tidak Tar Saja Banyak Bu Bo Banyak selamat menikmati pental goreng berapa satu sunduk pak yang isi pental 500 yang ada telurnya seribu dalamnya telur poyo saya yang ada telur poyo minta 5 sudah lama berapa tahun ada 7 tahun lama ya oh sudah di goreng pedas ini guys 5.000 lontong pecel lontong pecel lontong pecel lontong pecel lontong pecel 5 tahunan 2.10.000 2.10.000 guys, ini murah ya ya, lauknya nanti beli sendiri tambah urap ini kenapa 25.000 rupiah yang cili piro mbak sakil mbak yang kecil piro ayo mana di mana baik loh selamat menikmati selamat menikmati rade tahu isunya berapa isu 30.300 berapa mbak? 300.000 rupiah oke benar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikannya yang mana ikannya yang mana ikan mas ikan mas itu bertelurnya sekali bertelur seribu telur selamat menikmati kelas berapa kelas 2 ikan termasuk ikan termasuk makhluk hidup oke ayo pilih yang mana putra ini nomor berapa nomor berapa putra nomor 3 oh iya rumahnya mana rumahnya mana pancar bar monggo nanti pilih nih iwae sing di nyenang oh oke oke biasaan cacilik ngoten oke monggo nanti pilih oke guys kita lanjut beli pokis dan cara pembuatannya ini guys pokis 10 ribu dapat 7 iya mbak 10 ribu iya 10 ribu dapat 7 5 ribu 3 oke oke aneh apa tambah putih hp apa itu semua aman mbak saya yang anget bisa mbak yang hijau itu rasa apa pandan pandannya empat terus yang putih tiga jadi 10 ribu ya naaf ya mbak ini guys 10 ribu dapat cukup oke 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 guys Kita istirahat dulu Duduk di bawah pohon Kita pakai hand sanitizer dulu Ya itulah gunanya kita membawa sendiri ya guys Sewaktu-waktu bisa kita gunakan Untuk membersihkan tangan kita Oke haus ya guys Ini saya lagi nunggu Masih dibuatkan es teh Dari mana? Lama Oh lama Naik apa tadi ibu? Sekedar motor Oba mobil Biasanya disini rame Ini ada pandemik ini loh Sepi Oke guys Kita akan minum Karena haus Katanya mbaknya ini Kereta memang gak ada guys Belum boleh Belum boleh Marik ya Jadi Mainan-mainan anak juga belum boleh Jadi hanya Hanya para penjual aja yang ada di sini Oke guys Hanya segitu aja Perjalanan saya Minggu pagi di Bumberan Terima kasih sudah menemukan saya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton